Bapak minta perwakilan dari kelas 8 untuk menginginkan berdoa. Silakan, Zalita. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Zalita. Terima kasih. Jelaskan tentang cara mengatur dan memberi efek pada slide transisi di Microsoft PowerPoint. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami cara mengatur dan memberi efek pada perpindahan slide. Slide transisi merupakan efek animasi yang diberikan saat berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Kita dapat mengatur kecepatan efek animasi dan juga menambahkan suara pada efek ini. Cara memberi efek transisi, pertama klik pada slide thumbnail yang ingin diberi efek transisi. Kemudian pada animasi tep, transisi to this slide group, klik efek yang diinginkan, kemudian klik tombol more untuk menampilkan galeri slide transisi. Seperti ini ya, kotak dialognya untuk Microsoft Office 2007. Kampilannya seperti ini. Kemudian untuk mengatur kecepatan transisi ke slide berikutnya, pada bagian transisi speed, pilih kecepatan yang diinginkan, ada slow, medium, fast. Berarti kalau slow untuk yang rendah, medium yang sedang, fast itu yang cepat. Kemudian ulangi langkah. Satu dan tiga data untuk slide yang lain. Cara memberi efek transisi. Ini bila ingin menerapkan efek yang sama pada semua slide, pada transisi to this slide group, klik apply to all. kemudian untuk menghilangkan efek transisi pada animasi tep, transisi to this slide group, kemudian klik no transisi. seperti ini ya. Ini satu efek transisi ya, cara menghasilkan efek suara pada slide transisi. Ini klik pada slide to denial, kemudian pada animasi tep, transisi to this slide group, kemudian klik tanda panah pada transisi suara, dan lakukan hal berikut. Saat pertama untuk menambahkan suara yang ada pada daftar, pilih suara yang diinginkan, kemudian bila suara yang diinginkan tidak ada di daftar, pilih other sound, cari lokasi tep suara yang ingin disisipkan, lalu klik ok. Seperti ini ya. Ini yang sudah disediakan oleh Microsoft, ini ada close, roll, bomb, breeze, kamera. Kalau misalkan kamu mau ganti pakai efek suara yang kamu buat, berarti pilih other sound, misalkan mau diganti pakai MP3, pilih other sound. Kemudian ulangi langkah-langkah di atas untuk slide yang lain, atau klik apply to all untuk menerapkan pada semua slide, kemudian untuk menghilangkan suara pada transisi sound, klik no sound. Dan yang perlu diperhatikan, bila menggunakan loop until next sound, maka suara akan dijalankan berulang-ulang pada slide, termasuk ke slide berikutnya, walaupun berganti ke suara yang lain. Walaupun pada slide berikutnya menggunakan pengaturan tidak bersuara atau no sound, untuk itu gunakan stop review sound bila tidak ingin menggunakan suara pada slide. Contoh pengaturan bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Slide 1, pilih suara, applause, dan lock until sound. Slide kedua, pilih stop, review sound. Slide 3, tidak perlu pengaturan. Dan suara mengikuti slide 1, slide keempat, pilih suara, suara applause akan terhenti di slide ini. Jadi kalau misalkan kamu pilihnya apply, berarti itu untuk digunakan semuanya. Tapi kalau misalkan pilih salah satu, seperti ini caranya. Untuk satu, terus untuk kedua, mau diganti lagi bisa. Kalau misalkan apply, berarti untuk semuanya. Kemudian cara mengatur slide transisi. Kita dapat mengatur slide transisi atau perpindahan dari satu slide ke slide berikutnya dengan cara berikut ini. Pertama, pada animasi tab, transisi to the slide group, centang kotak, kemudian on mouse click bila ingin berpindah ke slide berikutnya dengan klik mouse. kemudian automatically click after bila ingin berpindah ke slide berikutnya setelah beberapa saat, buat pengaturan waktu pada kotak di sampingnya. Seperti ini. Ada on mouse click, ada automatically click after, artinya setelah lima detik, dia akan berpindah slide. Ini ada waktunya. Kalau on mouse click, berarti kan kita harus mengklik agar slide itu berpindah. kemudian bila kedua kotak tersebut tidak dikentang, maka perpindahan slide bisa dilakukan dengan menekan tombol enter pada keyboard. Ini salah satu perpindahan transisi. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak tentang slide transisi? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Kalau kita langsung praktek saja. Ada yang ditanyakan tidak? Untuk yang tadi Bapak sampaikan. Tidak Pak. Tidak Pak. Besok itu praktek biasa saja, bukan ulangan ya? Besok bentar.